Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Dimanapun kalian berada Semoga lagi dalam keadaan sehat Oke ada Satria FU Bermasalah pada Dinamo Stater Nah dan sekarang akan saya cek dulu Masalahnya seperti apa Karena masalah Kerusakan di bagian Stater Itu beda-beda ya Banyak jenisnya Untuk masalah pada Dinamo Seharusnya pada saat Di tombol di pejet Itu bunyi tek-tek pada bendik Disini tidak ya Disini tidak terdengar suara bendik hidup Jika masalahnya seperti ini Saya akan Melangsungkan dulu teman-teman Jadi diambil jalan pintas Contohnya seperti ini Nanti akan saya praktekan Makanya simak terus teman-teman Jangan Perga-pergia Jangan disukap sekip Supaya nanti teman-teman bisa lebih paham Untuk menghadapi masalah pada Bagian starter Seperti ini teman-teman Jadi disini adalah letak bendik ya Pada Satria FU Itu bendiknya ada disini Dan ini berbeda Berbeda dengan sepeda motor yang lainnya Caranya dilangsungkan saja Itu ada Disitu ada dua kaki ya Pada bendik yang besar tuh Yang ada mur 10 nya Itu digabungin Seperti ini Nah Seperti ini Oke teman-teman Jadi starter masih hidup ya Starter masih hidup Tetapi Bendik Tidak mau Mengangkat Tidak bunyi cetik-cetik Sekarang saya cabut dulu Ini adalah soketnya Bisa saja masalah dari Kabel Atau bendiknya yang mati Itu bisa Nah disini Teman-teman harus Dipahami ya Pada soket bendik Pada Satria Jika dicabut Maka arus akan Akan terputus Nah untuk mengakalinya Seperti ini teman-teman Jadi saya harus Menjempernya Yaitu Melalui Positif Dari positif Aki di standby Langsung menuju Pada soket Bendik Yang berwarna Merah Nah seperti ini Jika sudah Seperti ini Lalu Dites Untuk mengecek Kabel yang Kedepan Atau ke Saklar Itu Ada yang putus Tidaknya Nanti bisa diketahui Dari sini Nah disini Tinggal Kalian tes Kabel yang berwarna Hitam Setri putih Situ Dites Menggunakan Bolham Saya disini Teman-teman Bisa menggunakan Tester Atau apa saja Bisa Lalu nanti Di Tombolnya Di Pejet Nah ini Lampu harus Menyala Jika menyala Berarti Pada kabel Tidak ada masalah Bisa Dilihat Teman-teman Lampu Disini Menyala Saat Tombol Stutter Saya tekan Berarti Menandakan Bahwa Dari tombol Stutter Jalur Menuju Ke Soket Bendik Disini Tidak ada masalah Ya teman-teman Jadi tidak Usah dibongkari Untuk jalurnya Seperti itu Sekarang Tinggal Mengecek Bendik Teman-teman Apakah Bendik Masih hidup Atau Tidaknya Nah Seperti ini Caranya Jadi Dilangsung Ya Langsung Dari Aki Itu Kabel Yang Patokannya Dari Soket Kabel Yang Berwarna Hitam Sama Kabel Yang Putih Putih Strip Hitam Nah Itu Dilangsung Dari Sini Ini Ya Bolak Balik Gak Apa Ini Dari Aki Min Plus Gak Apa Kebalik Nah Seperti ini Dia Menyala Dia Bunyi Cetek Stutter Langsung Menyala Itu Tandanya Bendik Masih Hidup Atau Masih Normal Jadi Tidak Usah Diganti Oke Paham 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 Teman Teman Perhatikan Ya Baik Baik Disini Nanti Masalahnya Agak Kesulitan Agak Agak Ribet Disini Pada FU Itu Memang Beda Dengan Yang Lainnya Bedanya Hanya Di Soketnya Saja Nah Disini Sekarang Semua Sudah Saya Cek Ya Teman Teman Jadi Dimulai Dari Tombol Stutter Sampai Jalur Kepada Bagian Belakang Pada Soket Sudah Bagus Bendik Disini Sudah Saya Cek Masih Normal Aki Sudah Aki Masih Bagus Bisa Ngangkat Stutter Ya Bisa Hidup Tadi Sekarang Kesimpulannya Masalah Bisa Ditemukan Coba Dari Mana Teman Teman Berarti Masalah Cuman Ada Pada Soket Soket Disini Sudah Pada Gerang Atau Karaten Atau Berkarat Ya Nah Karena Soket Berkarat Cara Mengakalinya Saya Seperti Ini Jadi Saya Tidak Mengganti Disini Tidak Mengganti Soket Cukup Dimasukkan Saja Pake Kabel Rambut Supaya Nanti Arus Bisa Terhubung Berarti Disini Arus Tidak Bisa Terhubung Karena Dari Soket Memang Dia Sudah Berkarat Oke Jadi Teman Teman Bisa Seperti Ini Cara Mengakalinya Jadi Dengan Cara Dipotong Kabel Rambut Lalu Dimasukkan Pada Ketiga Lubang Yang Ada Kabelnya Yang Dari Atas Ada Kabelnya Itu Dimasukkan Saja Oleh Kabel Rambut Nah Setelah Dimasukkan Lalu Dipasang Dipasang Pada Bending Seperti Ini Nah Oke Teman Teman Sekarang Tinggal Dicoba Seperti Ini Dia Starter Normal Kembali Bendik Masih Hidup Dan Juga Semuanya Beres Pada FU Seperti Itu Untuk Cara Mengatasi Perkabelan Di Bagian Bendik Yaitu Pada Bagian Starter Juga Termasuk Ini Oke Teman Teman Jadi Masalah Pada Seper Motor Ini Sudah Ditemukan Ternyata Sepel Sekali Dan Masalah Ternyata Ada Pada Soket Disini Pada Soket Bendik Jadi Saya Sudah Memperbaikinya Dengan Cara Memakai Serabut Kabel Yang Dipotong Lalu Dipasang Pada Tiap Ujung Kabel Seperti Itu Sekian Dulu Untuk Tayangan Kali Ini Semoga Waktunya Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Dengan Video Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomo Nice Nice I I Am